Kita awali informasi pertama, pemirsa hujan deras yang mengguyur polewali selama beberapa jam lamanya menyebabkan banjir bandang menerjang desa pasiang kecamatan Matakali. Sejumlah petugas gabungan tiba di lokasi untuk membuka akses jalan yang tertutup akibat material kayu dan bebatuan. Beginilah detik-detik saat banjir bandang menerjang permukiman warga di Dusun Tabone, desa pasiang kecamatan Matakali. Pada Kamis malam kemarin, usai hujan berjam-jam lamanya mengguyur Kabupaten Polewali Mandar. Warga sempat panik saat banjir setinggi hampir 1 meter akibat luapan sungai bercampur lumpur, material kayu dan bebatuan menerjang dan merusak rumah warga. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Becana Kabupaten Polewali Mandar, peristiwa ini sendiri bahkan berdampak hingga tiga kecamatan di Polewali Mandar. Bahkan hujan deras ini juga menyebabkan beberapa titik longsor hingga menutup akses jalan. Kami sampaikan bahwa kejadian tadi sore ini kan hujan deras ini, tadi sore, dari kejadian hujan deras tadi sore. Dan hasil identifikasi awal kami, ada tiga kecamatan yang terdampak. Kepala Andreapi, kecamatan Matakali, dan kecamatan Kepango. Pasti hal yang tidak diinginkan, jadi kami evakuasi. Di sini ke desa Pasian, dan data awal yang ada itu kurang lebih 35 rumah. 35 rumah yang terdampak. Dan kayaknya seperti ini ada satu. Ada satu ini yang tadi hasil dilapakan ini terbawa arus, berkoronasi dengan binas PU, bagaimana bisa alat baratnya segera juga, itu bisa ke lokasi. Sementara itu, usai banjir bandang, ratusan warga berupaya membersihkan material sisa banjir bandang berupa lumpur tebal dan kayu. Warga pun terpaksa memilih berfungsi ke tempat yang aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pas asal nisah tadi, akhirnya sudah mencapai sekitar 7 cm, Pak. Nah terus ini kan yang saya lihat ini air ini ya, bercampur lumpur. Lumpur, ya, dari kayu. Ini kan air sungai yang meluat, Pak. Banyak yang lumpur-rumpur masuk sama anggur masuk. Ini kan dari sungai semua, Pak. Terus batang kayu juga banyak ya? Banyak, Pak. Cuma tadi sudah... Berarti nah ini tadi cepat sekali datang? Cepat sekali, Pak. Cepat, ya. Banjir bandang ya, Pak, ya? Petugas gabungan dari BPBD dan pemerintah setempat terus masih berada di lokasi banjir bandang untuk membantu warga, serta membersihkan material kayu dan bebatuan yang menutup akses jalan menuju desa Pasiyang dan kecamatan Matakali. Dari Polewali Mandar, Husar Sainal, AINews, melaporkan.